Tau nggak sih yang sedang viral di sosial media dimana seorang ibu meninggal setelah melahirkan anak yang ke-10 dan ternyata telah diketahui ibu tersebut melahirkan dengan cara cesar sebanyak 8 kali Nah sebenarnya berapa kali sih seorang ibu boleh melahirkan melalui operasi cesar? Yuk kita cari tahu! Seksio caesaria atau yang biasa kita kenal dengan operasi cesar adalah proses persalinan dengan cara pembedahan untuk melahirkan janin dengan cara membuat sayatan untuk membuka dinding perut dan dinding uterus Tindakan operasi cesar dilakukan jika terdapat indikasi medis seperti indikasi fetal, maternal, maupun keduanya Tidak ada batasan maksimal pada operasi cesar tetapi sebaiknya tidak dilakukan lebih dari 3 kali Namun hal ini juga bergantung pada ketebalan dinding rahim dan perlengketan pada operasi sebelumnya Dr. Boy Abidin SPOG Konsultan menyatakan bahwa jika ibu sudah melakukan operasi cesar sebanyak 3 kali dan dinding rahimnya tidak ada kelengketan yang signifikan biasanya masih diberikan kesempatan untuk hamil berikutnya Itu pun perlu dengan pengawasan saat kehamilan trimester 2 dan 3 Jika dikaitkan dengan kasus ibu yang meninggal dunia tersebut Dr. Maizatusimin melaporkan bahwa resiko kehamilan dan persalinan akan semakin tinggi di alami wanita jika terlalu sering melahirkan Hal ini dikarenakan mengalami komplikasi plasenta tahap 4 usai menjalani operasi cesar sebanyak 8 kali Juga Dr. Dinda Dardamecia SPOG menyatakan bahwa kehamilan yang terlalu sering atau lebih dari 2 kali dapat meningkatkan resiko pendarahan saat dan pasca persalinan Nah itu dia penjelasannya Sobat AdSense mau tau apa lagi? Komen di bawah ya! Tonton materi dan pembahasan soal SNBT Simak UI lengkap di youtube adsense.id Terima kasih telah menonton!